Intro Terjadinya tindak kekerasan bukan hanya karena adanya kesempatan atau peluang, namun juga adanya kelainan mental dan orientasi kepribadian menyimpang yang dialami semenjak kanak-kanak. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Pulang Pisau, Dwi Erlina. Menurutnya perbuatan kriminal bukan hanya dipicu satu faktor saja, tetapi banyak penyebab lainnya. Dari lima indikator tindak kriminal lanjutannya, faktor ekonomi menjadi suatu alasan utama penyebab kriminalitas di Indonesia. Selain itu faktor kelainan mental, contohnya para pengidap kleptomania, juga tak dapat kita abaikan. Terang Dwi Erlina pada Senin 24 Mei 2021. Kleptomania lanjut legislator Nasdem Pulang Pisau ini, tidak memandang status sosial karena sindrom tersebut merupakan bawaan kejiwaan, sehingga sekalipun tidak ada kesempatan namun ingin melakukan perbuatan menyimpang, yakni seperti pencurian. Maka dia tidak perlu berpikir panjang untuk melakukannya. Selaku wakil rakyat, Dwi juga mengingatkan dalam menjaga diri dari tindak tanduk kriminalitas. Tidak mudah mempercayai orang yang dianggap mencurigakan dan menimbulkan kesan yang tidak nyaman. Baik itu dengan iming-iming maupun pucuk rayu. Oleh sebab itu, sikap kehati-hatian dan tidak mudah tertarik dalam pergaulan maupun pertemanan, merupakan sikap bijaksana yang sudah seharusnya kita miliki sebagai upaya mengurangi serta mencegah kriminalitas. Dari Kabupaten Pulang Pisau, mengabarkan.